Pemirsa Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menyampaikan kritik terkait poster belanja negara yang dirancang untuk era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Praksi PDIP melalui anggota DPR RI Adi Satya Surya Sulisto mengamukakan kekhawatiran mendalam terhadap struktur belanja negara yang diusulkan dalam anggaran pemerintahan mendatang. Atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Dibacakan oleh Adi Satya Surya Sulisto, nomor anggota A196. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikat, Merdeka. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan DPR RI, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang mewakili pemerintah beserta jajarannya, yang terhormat rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang dimuliakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas konstitusional untuk memberikan pemandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 beserta nota keuangannya. Menanggapi RUU, APBN, dan nota keuangan yang telah disampaikan oleh Presiden RI, pada tanggal 16 Agustus 2024 yang lalu, fraksi PDI Perjuangan berpendapat sebagai berikut. Satu, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal disusun untuk mampu memberikan kemakmuran bagi seluruh rakyat, membangun kemajuan di segala bidang, dan menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dua, era PBN tahun anggaran 2025 disusun pada masa transisi pemerintahan. Dan, walaupun era PBN 2025 disusun oleh pemerintahan yang telah berakhir masa tugasnya, akan tetapi yang akan menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN 2025 dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah pemerintah baru. Oleh karena itu, pemerintahan yang baru tetap memiliki ruang yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBNP. Tiga, DPR RI bersama pemerintah telah menyempakati berbagai rumusan dan kebijakan dalam pembahasan KMPPKF 2025 untuk ditindaklanjuti dalam penyusunan RUU-APBN 2025 dan nota keuangannya. Oleh karena itu, pemerintah harus menjelaskan berbagai kesepakatan dalam pembahasan KMPPKF 2025 yang tidak dapat ditindaklanjuti dalam penyusunan RUU-APBN 2025 dan nota keuangannya. Empat, dalam asumsi dasar ekonomi makro, pemerintah menetapkan indikator pertumbuhan ekonomi pada besaran 5,2 persen dan inflasi pada angka 2,5 persen. Untuk dapat memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 berkualitas, maka selain mentargetkan sasaran dan indikator pembangunan seperti tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrim, rasio gini, tingkat pengangguran, indeks modal manusia, pemerintah juga harus dapat menjelaskan dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inflasi yang terkendali pada pendapatan rakyat. Berapakah tambahan penghasilan yang diterima oleh rakyat dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas? Pemerintah juga harus menjelaskan tambahan lapangan kerja dan penguatan lapangan usaha rakyat di setiap sektor dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi seperti sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, dan lain-lainnya. Sehingga rakyat dapat mengetahui dampak pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dalam kehidupannya. Lima, saat ini nilai tukar rupiah terhadap US Dollar adalah Rp15.700 per US Dollar. Pemerintah malah menetapkan nilai tukar pada tahun 2025 senilai Rp16.200 per US Dollar. Penetapan nilai tukar rupiah yang melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter global, khususnya The Fed, pada tahun 2025. Oleh karena itu, fraksi PDI Perjuangan berpandangan agar pemerintah kembali pada kesepakatan dalam KMPPKF, yaitu pada rentang nilai tukar Rp15.300 sampai dengan Rp15.900 per US Dollar. Enam, pendapatan negara dari perpajakan dirancang pada tax ratio sebesar 10,2 persen, lebih kecil dari pembahasan dalam KMPPKF sebesar 10,5 persen. Bahkan pemerintah memperkirakan hingga tahun 2029 tax ratio hanya dapat mencapai 11,48 persen dari PDB. Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan bagaimana dengan kelanjutan dari rencana untuk mencapai tax ratio 23 persen. Tujuh, dari sisi belanja negara dalam ARR APBN 2025, belanja untuk kelompok penerima manfaat adalah mengalami banyak penurunan apabila dibandingkan dengan APBN 2024 perkiraan realisasi. Belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, belanja bansos turun Rp700 miliar, subsidi pupuk turun Rp6,45 triliun, belanja modal turun Rp148 triliun, belanja subsidi turun Rp4,8 triliun, sedangkan belanja pegawai naik Rp52,4 triliun, belanja pembayaran bunga utang naik Rp53,9 triliun. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tersebut tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pupuk, dan lain sebagainya. Delapan, Pemerintah mengalokasikan belanja lain-lain hingga Rp631,8 triliun, naik Rp276,4 triliun dari perkiraan realisasi tahun sebelumnya. Fraksi PDI Perjuangan dapat memahami bahwa alokasi ini akan memberikan ruang fiskal baru bagi pemerintahan yang akan datang. Akan tetapi dalam pelaksanaan belanja lain-lain tersebut tidak dapat digunakan sepihak oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR RI. Pengalihan belanja lain-lain kepada kementerian, lembaga tertentu, dan program-program tertentu harus menerapkan mekanisme yang menghormati hak budget DPR RI untuk memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sembilan, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa belanja negara semakin berkualitas, efektif, dan efisien. Hal ini harus ditunjukkan dengan indikator yang terukur dari setiap kementerian, lembaga bahwa belanja pemerintah menghasilkan kinerja yang berprestasi. Akan tetapi, setiap program harus dapat menunjukkan prestasi dalam melakukan transformasi, reformasi, penguatan, dan lain sebagainya bagi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapat pelayanan dari negara. Belanja negara juga harus dapat menjelaskan bagaimana program-program pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah struktural dalam bidang pangan, energi, ketimpangan sosial, ketimpangan pembangunan, wilayah, hilirisasi, berbagai komunitas strategis, reformasi birokrasi, dan lain sebagainya. RAPBN 2025 dan nota keuangannya baru sebatas menjelaskan alokasi anggaran dari berbagai bidang tanpa kejelasan transformasi struktural yang akan dicapai. Kedepan, kita menginginkan petani, nelayan buruh UMKM, kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya memiliki jalan untuk dapat mencapai kesejahteraan. Sesuai amanat konstitusi, APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelaksanaan APBN 2025 harus dapat menunjukkan kehidupan rakyat yang lebih baik, lebih mudah dalam segala urusan dan sejahtera. Dengan pertimbangan dan serta pandangan tersebut di atas, dan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah, maka fraksi PD Perjuangan menyetujui untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025 sesuai dengan mekanisme. Demikian pendapat dan pandangan fraksi PD Perjuangan atas segala perhatian sidang... Ayo dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe di seluruh akun BITV agar Anda tidak tertinggal berita menarik dan terupdate lainnya. Saya Kiki Anggriani pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.